oke jesko assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk semua kita jumpa lagi oke kita hari ini melanjutkan lukisan yang kemarin ya untuk melukisnya ternyata kita hanya menggunakan warna-warna panas yaitu warna kuning, merah, hitam dan juga putih hal ini karena akan memang melihat objeknya kayaknya tidak memungkinkan kalau kita menggunakan warna biru ya kita memilih tekstur kasar dan memang objek yang kita buat sudah terlihat atau terbayang objek yang kasar jadi sekalian kita tampilkan dengan warna panas mungkin lebih cocok pertama-tama kita mencampurkan warna coklat membuat warna coklat seperti warna serbuk gergaji yang telah kita bubuhkan itu warnanya dipertajam atau diperkuat untuk yang baru gabung selamat menikmati ini adalah lukisan tekstur kasar tekstur nyata kasar ketika dilihat dan juga kasar ketika dirabah terkhusus buat bapak dosen Denny J di Painting Explorer terima kasih banyak ya saya sangat puas dengan lukisan ini kemudian untuk rekan-rekanku di Painting Explorer mari kita nikmati lukisan abstraknya tetap sepangat ya selamat menikmati 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 Atau memberikan efek ketebalan pada tekstur yang telah kita buat dengan serbu gergaji dan juga kain tersebut warna hitam ini selain memberikan efek ketebalan juga memberikan efek ruang di dalam lukisan jadi ruangnya lebih terlihat dan volume objek menjadi lebih dapat dirasakan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton